Oh saya Prodisi Prodisi Reset Om saya Orang-orang Orus Marang namanya Naryok Marinir Orus Marang Marinir Alhamdulillah juga ada Juga yang berlaku Jadi dulu pernah dipukul Sampai sebulan saya baru sembuh Berapa orang yang mukul bang? Satu orang Dia minta rokok Pas saya minta rokok saya kasih Dia terus minta korek Yang korek langsung dicempol Buat banget untuk sekiranya Bangunan terubuh Gatuh gelap mata Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak pribadi Dari Pak Omar Sudah vaksin? Vaksinnya sama dengan Bapak Tapi itu begitu Losen Pak Ada keinginan mau jadi Kalian ketua Pak Tidak Partai Losinan Grosan Satu tambah satu Dibilangkan itu sendiri Partai Gros Kan susah matematik Pak Obrah Kan susah ya Kalau menurut Bapak Bagaimana Pak? Pejabat-pejabat itu seperti apa? Tidak pernah ketemu Saya bergaul dengan pasien-pasien Pak Dokter Insinyur Sakit gigi Ada gigi gadingnya tuh Lumayan Jadi gini Bang Bagaimana Pak? Habiskan hari-hari mood dengan orang baik Agar mentalmu terjaga Gitu Pak Begini masih kecil kelas D Siap Bang Omar disini sebagai? Sebagai Yang merawat Inilah Pasien Disinilah Jadi istilahnya Bukan perawat Jadi apa ya Yang merawat begitu Yang merawat Kocok-kocok Kalau Di sini Ada berapa Semuanya? Kalau ini Kurang lebih 450 jiwa 450 jiwa Itu Laki-laki dan perempuan Kebetulan 450 Kurang lebih segitu Nah segitu banyak Yang sakit Disini Itu Dibina Diambil di jalan Atau Memang dari pihak keluarga Yang mau Membawa kesini Ada yang dari jalan juga Ada yang keluarga juga Kalau makan sehari hari Bagaimana Makan sehari hari Dari ini Sampai Alhamdulillah Sipada Juga ada Juga ada Dari jalan Dari keluarga Dari keluarga Ada yang dari jalan juga Kalau keluarga Keluarga Adik Kakak Orang tuanya Kalau dari jalan Separat Aparat Setempat Seperti Polisi TPP Dari canceled 07 Aparat Bikin Aparat Tahun selanjutnya dimanakah ibu kota Jepang Fujiyama ya berapa minggu satu tahun itu satu tahun ada berapa minggu 360 360 360 dibagi 90 ya 90 minggu kali ya izin mbak mbak dari mana dengan siapa mbak dengan siapa mbak Sesa ya dalam program apa mbak dari kampus untuk melihat ini rutin atau gimana tugas kuliah per semester berlanjutan berlanjutan sih sudah berlari disini sudah berlari semen oh seminggu ya ini dengan pasapnya Pak Oldi Pak Oldi Pak Oldi Pak Oldi tinggal dimana dilambat oh dilambat bisa disini kenapa karena berantem ke orang tua karena berantem ke orang tua itu berantem itu boleh gak dilajarkan oleh agama gak boleh tapi alhamdulillah sekarang udah bisa menerima semuanya umur ya bang sudah menikah belum 25 insya Allah mau pulang ya pulang apaan yang tahu sih oke ya mudah-mudahan orang tua jemput secepatnya ya bang amin semangat ya bang kalau sukanya kita ya happy aja sih kayak gimana ya merasa kayak keluarga sendiri gitu kalau lagi asik bersanda cuma kalau lagi dukanya kalau pasien lagi error lagi kumat namanya kan ya spontanitas ya dia biasa di rumah mukul kalau sebenarnya dipukul saya dulu pernah dipukul sampai sebulan saya baru sembuh berapa orang yang mukul bang? satu orang dia minta rokok Pak saya minta rokok saya kasih dia terus minta korek jangan lupa korek langsung dicepol buah kembali bangunan rubuh gelap mata aduh langsung dia langsung minta maaf maaf tangan saya gerak sendiri Pak yaudah minta aman aja dia masukin aman kan ibaratnya udah menangani orang begini kita lupa dampingin kan setiap orang kan ada dendam begininya ya misalnya biasa di sana beda di sini kan kayak saya yang mengalami sini udah sama orang begini deket kita ke RSJ ini agak takut karena belum pada kenal belum biasa ditimpa dari belakang pakai apa Pak? dipukul ditimpa pakai piring plastik dokter kok nangis aduh Pak kalau saya dipukul perempuan itu dokter perempuan nah yaudah kita dua makna kenapa nggak didampingin nah itu karena saya setiap beritamu kayak bapak ini ya kalau ada yang mau keselan kita dampingin buat ini nah kadang kalau nggak ini bergerokok kita nggak kasih dia emosi mumpung ada abang cengen abang untuk pemerintah seperti apa? ya keinginan sih ya tolong disupport aja ya seperti ini kan kita ini kan bukan yayasan komersial juga ya kita peduli sama orang-orang yang kekurangan jiwanya ya tolong support karena kita kan menampung juga orang yang berjalan gitu ya harapan sih ya pemerintah mendukung dan harus men-support untuk hari-hari sampai saat ini ada campur tangan pemerintah untuk terkait dihiasan jauh ini? ya ada aja ya kadang-kadang ya tapi untuk beberapa tahun ini kembangan biasanya setahun sekali turun sekarang apa lagi pandemi apa gimana sepulang tahun nggak turun biasanya kan pemerintahan per tahun dikasih anggaran makannya lupa sembako itu masalah COVID ini orang-orang yang tinggal ada ternyata yang dibilang orang tanpa gejala ini atau orang-orang sakit di sini malah 0% terjangkit COVID berarti pikiran dari pikiran ya betul ya bang bukan dari kalau menurut itu ya imunnya aja lebih tinggi terus satu kalau mungkin namanya berbiasa kotor kali ya yang bakteri yang ini udah terbiasa jadi ada kebal 70% vaksin kekurangannya rencana bulan-bulan ini karena kan kemarin yang pulang itu kendalanya di nomernik yang dari jalan kita kan punya nomernik direkam kalau yang direkam ada asalnya ada ketepenya itu bisa bikin kalau yang gak ada ya kita dibikin dulu jadi warga negara Bekasi dulu jadi poinnya bergaulah dengan orang yang baik agar mentalmu terjaga ternyata om saya dua orang polisi promos saudara uas saya marinir namanya Naryo saudara uas saya marinir orang sebarang Naryo bang saudara uas saya marinir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati